Halo guys, welcome back to my channel Saripa Umpa Kali ini aku mau review tentang Scarlett Nah kemarin tuh sempet aku tuh review tentang Scarlett Serum Nah sekarang aku mau review tentang Scarlett Creamnya Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja SETE! Tadah ini dia, aku kemarin baru aja order lagi Scarlettnya aku udah pakai berapa lama lah ya Udah sekitar sebulan lebih Aku pakai krim dari Scarlett yang acne-nya Nah jadi aku langsung stok aja Nah ini dia, by the way aku stok langsung pakai Packagingnya itu cakep banget loh Itu ada, eh itu baru nih special Ramadan Dan di dalamnya ini aku order langsung aja Ini ada facial wash-nya Sebenernya masih ada sih ya Cuma aku order lagi Takutnya udah kehabisan aja gitu Jadi aku langsung nge-stok Terus juga ini ada yang acne-nya Aku pakai yang acne-nya guys Jadi udah mau lumayan habis Jadi aku langsung stok Nah untuk yang brightening aku belum pakai Karena aku takut aja Karena tipe wajahku ini kan yang jerawatan tuh ya Aku mau coba sebenarnya sih pakai yang brightening Karena sekarang tuh udah gak ada lagi jerawat di wajahku Cuma ya karena tipe aku kulitnya berjerawat Jadi aku pakai aja yang acne-nya Mungkin nanti deh aku bakal pakai yang brightening Karena yang acne-nya juga bisa mutihin juga ternyata loh Nah aku bakal review dari packaging, teksturnya Dan juga bakal review juga pemakaian aku selama sebulan pakai sekarang ini By the way mohon maaf guys Suara aku agak besar Karena lagi gak enak badan blue juga Nah jadi langsung aja Ini aku mau kenalin dulu dari facial wash-nya Nah untuk facial wash-nya ini packagingnya dia kayak keping-ping gini Karena dia ada mengandung rose water-nya Oke packagingnya aku suka Karena dia bentuknya dia bentuk botol kayak gini Tapi gak kaca ya Jadi lebih enak aja dipakai Kalau misalnya bentuknya botol Jadi lebih safety aja Kalau misalnya jatuh dia kacau kan langsung takut becah gitu Oke Nah untuk facial wash-nya sendiri Dia itu ada bling-bling gitu ke rose putih Rose pink-pingan gini guys tuh Cakep kan tuh Dan disini tuh ada BPOM-nya Dan facial wash-nya Aku suka banget karena setelah aku pakai dari facial wash-nya ini Itu langsung kulit aku bersih banget guys Jadi kayak yaudah enak aja gitu Langsung kenyal juga Aku pakai facial wash-nya ini Disini ada mengandung rotation Vitamin E, rose petal Dan juga ada aloe veranya Jadi bisa buat langsung bersih Kenyal dan juga langsung Gimana ya Lembab aja gitu aku pakai dari Kan tuh teksturnya sendiri Nih aku mau pakai ke tangan aku Sebenernya sayang banget guys Kayak segini aja tuh kok kayak apa Gak apa-apa deh Ini teksturnya dia gel Dan ketika di apply gini Dia busanya gak terlalu banyak Jadi dia bukan yang main busa-busa Banyak banget tuh Dia gel ya Jadi enak banget Wangi juga Wangi Wangi rose Nah ini dia yang Cream acne yang aku pakai Nih guys Sebenernya masih di dalam plastik ya Tuh Dia warnanya keunggungan kayak gini Tuh Ini ada yang D sama yang naik Aku pakai guys Aku bukti ini ya sama kalian Kalau aku bener-bener pakai rutin Scarlet ya Isinya full Jadi itu aku pakai sedikit-sedikit Mungkin bisa sampai sebulan lebih ya Karena aku udah pakai sebulan Dan belum habis Tuh Aku pakai guys Tuh Gak mau habis juga kan Sedikit tuh Oke Langsung aja aku reviewnya Yang udah aku pakai aja ya Daripada aku buka-buka lagi yang baru Cuma dalam packagingnya sendiri Ini dia bentuknya kaca Terus Jadi dia lebih kayak Safety aja gitu kan Kalau misalnya kaca Lebih juga mewah gitu kan Nah Untuk yang teksturnya Acne Yang cream day-nya ini Tuh Aku pakai dulu ke tangan Dia sama-sama warna putih Jadi kalau kalian tuh Mungkin harus lebih Baca aja ya Mana dia day sama naik Karena sama-sama Warnanya putih gini Dia gak ada bedanya Tuh Kalau lebih ke tangan aku Dia gak ada Bebentuk sama sekali Berubah warna tone Jadi dia memang bener-bener Ya warna kulit kita Mungkin Tapi dia bisa memutihkan Secara langsung Untuk day-nya ini Aku lebih suka ya Kalau misalnya Kalau cream day itu Dia gak tik Dan membuat Warna kulit itu Lebih dari warna Apa Lebih Lebih ningkat Satu tone Daripada kulit asli Karena Kayak keliatan gimana gitu Ya kan Jadi aku lebih seneng Itu yaudah Sesuai sama warna kulit Jadi dia warna Malaupun putih kayak gini Tapi gak merubah Warna tone Kulit asli kita Dan dia Aku senengnya juga Dia lebih lembab aja Terus juga bisa langsung Buat Kayak glowing aja Gitu juga Creamnya ini Jadi aku suka Untuk yang ke naiknya Dia sama juga Warna putih ya guys Jadi kan harus baca Jangan asal aja Kemana aku pernah Sampai Lupa Dan aku gak ngeliat Ternyata aku Pakainya tuh Yang naik Pas aku pake yang day Karena sama-sama Warna putih gitu Dan Untuk teksturnya sendiri Ini juga sama Untuk yang naik Dia juga gak buat Satu tone Dia lebih cerah Jadi dia bener-bener Ke kulit asli kita Tapi bisa mencerahkan juga Biasanya kan Kalau krim-krim yang Ekna gini Kan dia gak bisa Buat cerah ya Cuma untuk bisa Menghilangkan jerawat-jerawat Tapi ini Basenya Scarlet ini Walaupun dia yang ekna Tapi ternyata bisa Untuk mencerahkan ya Aku putihnya Bisa mencerahkan Terus juga bisa Glowing aja gitu Gila si parang-parang Scarlet ini yang bagus banget Nah ini untuk yang Brighteningnya Ini warna pink-pink Gini Jadi dia lebih ke Gimana ya Pink-pinkan gitu Lebih Gemes ya kan Kalau ini sih Aku belum pernah pake guys Karena juga aku baru review Sebulan lebih Dari pake Scarlet yang ekna Jadi yang Brightening Aku belum pernah pake Cuma Kata orang-orang Brightening juga bagus Untuk mencerahkan Dan juga bisa menghilangkan Bekas jerawat Nah jadi buat kalian Pengen aja Buat kalian pengen Mau beli Nah buat kalian yang mau beli Langsung aja Kalian ikutin Sesuai kebutuhan kulit kalian Mau yang mana Yang ekna Atau mau yang Brightening Jadi kan harus tau Gimana Kalian harus tau Gimana tipe kulit kalian Yang harus kalian butuhin Jangan asal dulu Karena kalau aku sih Tipenya memang jerawat Iya kan Jadi aku memang Harus pake yang ekna Nanti mungkin aku Kalau misalnya Bener-bener Udah Srek Sama pengen aja Coba yang brightening Mungkin aku Pengen brightening Jadi makanya aku selalu aja Ngetop aja yang brightening Sama yang ekna Gitu loh Nah untuk yang brightening ini sendiri Dia ini juga Bentuknya sama Ya kan Cuma bedanya Dia warnanya pink Dan ini yang langsung Yang langsung nyandinya Tuh Oke kita langsung buka Ternyata dia warnanya Sama-sama putih Guys Tuh Jadi sekarang liat Ini memang bener-bener Warnanya putih Dan juga Ini tuh dia Krim Jadi dia Enggak yang kental Tapi cair gitu Jadi kalau diaplikasikan gitu Dia Enggak yang susah Diblend Tapi enak Diblend dia gitu loh Selanjutnya untuk yang naiknya Packagingnya Juga sama ya Warna juga pink Sama kayak yang ekna juga Aku buka dulu ya Soalnya mesti diplastikin Btw aku lupa Disini tuh ada Barcode-nya ya Untuk kalian ngecek Kalau ini itu Bener-bener Dia ini udah BBM Dan juga disini Udah ada logo Halo gak sih Oke belum Oke kalau disini Kotaknya dia ada expired-nya Jadi buat kalian Jangan sampai Lebih dari expired disini Oke ini naik krim ya guys Tuh naik krim Kita buka Packagingnya sama Warna-warna pink juga Btw ini juga warna putih ya Teksturnya Oke ternyata Teksturnya putih Tapi dia lebih ke gel Gak cair gitu ya Gimana sih Oke Tuh Ternyata dia lebih putih Tapi gak gel Dia lebih kental ternyata Oke Kita nalumuin juga Tuh Lebih kental Tapi juga gampang Menyerap di kulit Wajah juga nih Langsung menyerap Dan juga gampang Di aplikasikan Ke kulit Tuh Oke Wangi juga Oke sekian dulu review aku Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa Kalian itu Pengen cari Skincare routine kalian Itu apa Nah aku rekomendasiin Pastinya pakai scarlet Karena aku juga pakai Dan jangan lupa Kalian juga harus Sesuaikan sama Kebutuhan kulit kalian Mau yang acne Mau yang brightening Sama-sama the best Dari scarlet Dan jangan lupa Kalian juga like Subscribe Dan juga komen Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Jangan pelit-pelit guys Untuk nge-share nya Oke Karena itu semua gratis Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa